Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Puraya Edisi Rabu 3 Mei 2023 Mari Bapak Ibu Saudara-saudara Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Untuk mengawali kegiatan kita hari ini Namun sebelumnya, mari kita minta tuntunan roh kudus Kita berdoa Syukur dan terima kasih kami angkat kepada Miat Tuhan Atas kasih anugerah dan kemurahanmu dalam kehidupan kami Terima kasih atas nafas hidup, kekuatan dan kesehatan Tuhan masih anugerahkan bagi kami Sehingga kami boleh menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu ya Tuhan Kiranya Tuhan mengaruniakan kami hikmat dan pengertian Sehingga kami boleh memahami Terlebih kami jadikan sundu dan terang dalam kehidupanmu Yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami Bersabdala ya Tuhan Karena kami sudah siap di sekeliling firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bahan bacaan kita hari ini dari Yeheskel pasal 34 Ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-19 Firman Tuhan berbunyi demikian Sebab beginilah firman Tuhan Allah Dengan sesungguhnya Aku akan memperhatikan domba-dombaku Dan akan mencarinya Seperti seorang gembala mencari dombanya Pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya Begitulah aku akan mencari domba-dombaku Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa Dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri Dan membawa mereka ke tanahnya Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel Di alur-alur sungainya Dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu Di padang rumput yang baik akan kegembalakan mereka Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi Disitulah tempat penggembalaannya Disana di tempat penggembalaan yang baik Mereka akan berbaring dan rumput yang subur Menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku Dan aku akan membiarkan mereka berbaring Demikianlah firman Tuhan Allah Yang hilang akan ku cari Yang tersesat akan ku bawa pulang Yang luka akan ku balut Yang sakit akan ku kuatkan Serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya Dan hai kamu domba-dombaku Beginilah firman Tuhan Allah Sungguh aku akan menjadi hakim Di antara domba dengan domba Dan di antara domba jantan dan kambing jantan Apakah belum cukup bagimu Bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih Mesti pulakah yang tinggal itu Kamu keruhkan dengan kakimu Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah Diinjak-injak kakimu Dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu Amin firman Tuhan Tema perunungan kita hari ini yaitu Dia yang akan menjadi gembala dombanya Ia kalena la ungkambi turumbana Bapak ibu saudar-saudar yang kekasih Ada ungkapan bijak mengatakan Pemimpin yang baik adalah pemimpin sadar Bahwa ia adalah seorang pelayan Dan bukan penguasa Tugas seorang pemimpin adalah untuk mengayumi Melindungi dan peka terhadap kehidupan orang yang dipimpinnya Kalau dia seorang pemimpin umat Maka dia harus tampil sebagai gembala Memelihara, merawat Bahkan ada saatnya di mana gembala harus berkorban bagi dombanya Ketika Yehezkel dipanggil Umat Allah di pembuangan sedang mengalami krisis iman Mereka tidak hanya melanggar perintah Tuhan Tapi mereka justru telah meninggalkan Tuhan Dan mengabaikan perjanjiannya Kondisi itu justru semakin diperburuk Dengan perilaku para pemimpin mereka Yang tidak peduli lagi dengan umat yang digembalakannya Mereka sibuk dengan urusan dan kepentingan mereka sendiri Mereka dengan penuh keserakahan Memeras bangsanya sendiri Sehingga umat yang lemah dan menderita Semakin lemah dan tak berdaya Tuhan menyesal melihat perilaku Para gembala yang dipilihnya sendiri Untuk menggembalakan umatnya Maksud Tuhan memilih mereka adalah Untuk merawat dan memelihara Bahkan membela umat yang sedang tertindas Tetapi justru mereka lah yang memeras dan menindas Dapat dibayangkan bagaimana umat Israel Menanggung penderitaan Sementara mereka berada di pembuangan Untuk itulah Melalui nubuat yang disampaikan Nabi Yehezkel Umat diberping hiburan Dan bahkan pengharapan Untuk segera mendapat pembebasan Bahwa Tuhan akan segera mengambil alih Peran gembala untuk menggembalakan sendiri umatnya Dan para pemimpin yang telah berbuat jahat bagi umatnya Akan mendapat hukuman Amin Bapak Ibu, Saudara-saudara Mari kita berdoa Kembali kami naikkan puji dan syukur ya Tuhan Atas firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini Mempukan kami ya Tuhan Untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Dalam kehidupan kami Kami percaya bahwa Tuhan adalah gembala kami Yang selalu setia menjaga dan melindungi kami Terima kasih atas semuanya ya Tuhan Ya Tuhan Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan Yang dalam kelemahan tubuh Baik yang dirawat di rumah sakit Pun yang dirawat di rumah-rumah Kiranya Tuhan memberkati mereka Sehingga mereka boleh pulih dan sehat Dan diatasnya nama Tuhan Yang senantiasa dipuji dan dimuliakan Pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan Kiranya Tuhan memberkati Biarlah negara yang Tuhan anugerahkan Senantiasa aman dan penuh damai sejahtera Ya Tuhan berkati kami dalam kegiatan kami sepanjang hari ini Ini doa kami Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Dan terimalah kami yang datang berdoa Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Itulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup Amin Demikian renungan harian teraya hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton